Assalamualaikum, salam urahayu teman-teman membuat bubur ayam ternyata itu tidak sulit dan tidak pakai lama ya ini saat terjadi enak, bisa banget kalau misalnya jadi ide usaha ini bisa buat sampingan ibu-ibu rumah tangga seperti mbok nah kali ini mbok masaknya mau dibantu ya pakai yang tajam-tajam titanium blade dari stain cookware tidak berkarat atau bereaksi dengan makanan satu set terdiri dari 4 pisau dan 1 gunting pisau anti lengket kualitas eropah dilengkapi dengan pengasah pisau handle hood yang cantik pisau berkualitas dengan titanium steel kualitas baja tertinggi di atas stainless steel pertama mbok mau membuat topping dulu yang paling gampang ini adalah satu bungkus kulit pangsit ini bawa beli Rp 7.000 ya isinya 50 lembar jadi banyak banget ini kita gunting-gunting biar jadinya tipis-tipis seperti pangsit gorengnya gacuan mie gacuan ya pangsitnya kan seperti ini ya di waduh hujan luduk nah kita potong-potong ya hati-hati guntingnya tajam seperti ini kita potong-potong lalu kita masukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan ini satu pak isi 50 lembar jadinya banyak banget bisa untuk menjadi topping 20an porsi bubur ya kita goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan ini mudah dan cepat matengnya ya ketika digoreng ini bawa beli di tukang sayur ya Rp 7.000 satu pak sudah angkat tiriskan dan ini hasilnya pangsit gorengnya jadi banyak banget selain pangsit goreng toppingnya juga ada ini kedelai goreng ya udah beli mateng bawa hangat kan supaya lebih higienis lanjut ini adalah setengah buah dada ayam 1 siung bawang putih dibelah 2, 1 ruas jari jahe dibelah 2 biar lebih sehat buburnya ya dan aromanya lebih mantap ini akan kita sangrai tanpa minyak sampai ayamnya berubah warna ya dan juga wangi lalu masukkan 2,5 liter air 1 batang daun bawang bagian bonggolnya bawahnya kemudian 1 siung bawang merah potong besar rebus didihkan sampai airnya berkurang atau kaldunya maksimal maksimal keluar lalu kita angkat beserta dengan semua rempahnya ya jadi bawang putih bawang semua diangkat lanjut kita masukkan setengah liter beras karena tadi air yang kita gunakan untuk merebus ayam berkurang kita tambahkan lagi ya 500 ml air masuk nah ini cara merebusnya kita didihkan berasnya selama 5 menit cukup ya setelah mendidih kita matikan kompornya tutupnya jangan dibuka diamkan selama 30 menit atau sampai hangat setelah itu baru boleh kita buka nah hasilnya seperti ini ini sudah setengah mateng ya supaya lebih sedap buat lupa ya tambahkan tiga lembar daun salam satu lembar daun pandan dan satu sendok teh garam selain agar rasanya lebih sedap daun salam dan daun pandan ini sangat bagus banget buat kesehatan katanya ya pasti lho nah ini kita nyalakan lagi kita didihkan selama 5 menit lalu kita diamkan lagi nah ini setelah kita diamkan yang kedua hasilnya seperti ini dengan mencampur setengah liter beras dan dua setengah liter air ya nah ini sudah mulai empuk tapi menurut mbok ini kurang lembut jadi ini kita akan tambahkan lagi 500 ml air dan kita akan angkat dulu daunannya ya supaya nanti buburnya putih bersih ya karena ini aromanya sudah kita dapat lanjut supaya teksturnya lebih bagus lagi ya lembut tetapi tetap ada tekstur beras atau nasinya ini dicampur ya dua sendok makan tepung beras dengan 500 ml air lagi kita masukkan lagi ke dalam panci jadi ini total menggunakan tiga setengah liter air ya setengah liter beras dan dua sendok makan tepung beras ini kita aduk-aduk sampai tepungnya menyatu nah terlihat ya setelah kita campur dengan tepung beras teksturnya jadi cantik banget benar-benar kayak bubur pedagang nah ini sudah mateng jika untuk jualan bisa ditambahkan dengan setengah sendok teh kaldu bubuk ya supaya rasanya lebih nikmat nah kemudian kita akan buat sambalnya 100 gram cabai 3 sendok makan kacang tanah 3 butir kemiri maaf 5 butir kemiri ya 3 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah ini kita masukkan terlebih dahulu kemiri bawang putih dan bawang merah ini di tempat bubuk sedang banyak hujan petir ya teman-teman ini kita goreng sampai setengah mateng setelah itu baru kita masukkan cabainya tambahkan air biar tidak meleduk ini cabainya campur ya rawit merah cabai merah dan rawit hijau sudah dicampur 1 sendok teh garam 1 per 8 sendok teh micin dan setengah sendok teh gula matikan kompor kita haluskan lalu kita tuang lagi ke dalam wajan tambahkan 100 ml air dan didihkan jadi total ini menggunakan 200 ml air ya teman-teman sambalnya kita tes rasa sudah oke kita matikan kompornya dan sambalnya siap disajikan nah ini sambal bisa digunakan untuk sambal bubur sambal mie ayam ya enak banget selain sambal sebagai pelengkap ini juga ayamnya sudah kita suir-suir ya sekarang kita sajikan ambil bubur masukkan ke dalam mangkok ini bisa untuk 10 porsi ya teman-teman lalu beri kecap asin sesuai selera taburi dengan daun bawang kemudian kedelai sudah masuk ayam suwir dan pangsit goreng santap dengan sambal kecap manis dan bawang merah goreng udah gini aja tuh udah enak banget demikian teman-teman selamat masak enak untuk keluarga salam kuliner nusantara and the surrender selamat mencoba